Kalau teh Rina tuh sehariannya gimana? Lucu juga gak sih teh? Enggak lucu. Aku tuh gimana ya sehari-hari. Rina Nose. Namanya identik dengan komedi. Kiprahnya mewarnai dunia hiburan lewat gaya yang khas. Menirukan orang lain. Melihat ia berjalan sampai di titik ini tentu bukan hal yang mudah juga singkat. Kaget ya melihat sosok dasi ya. Tapi wajahnya tidak memenuhi golden ratio. Untuk impersonate itu kan banyak tuh. Misalnya baju-baju yang diperluin mau impersonate tokoh siapa, tokoh siapa. Kadang-kadang memang suka disediain. Cuman karakternya tuh gak sesuai sama tokohnya. Karena kan kalau orang wardrobe gak mendalami sampai ke situ kan gitu. Jadi kalau aku mendalami sampai mungkin gak tokoh ini pakai baju begini. Jadi beli kemudian dirakit sendiri lagi gitu ya. Iya ngerakit sendiri. Jadi biar-biar bentuknya bener-bener mirip sama persis sama si bros yang dipakai sama tokoh dasi ya. Nah antingnya kan aku beli ini yang si subeng ini kan biar belakang. Karena kan tokoh dasi ya itu belakangnya pakai itu kan. Antingnya itu pakai subeng kan dia. Jadi belakangnya sampai aku beli anting yang sekiranya mirip apa yaudah ini. Ini antingnya anting biasa. Nah cuman aku beli subengnya untuk dibongkar belakangnya. Jadi aku tambahin begini biar mirip. Oke baik. Sampai sedestil anting yang kecil ini kan orang juga mungkin gak ngeh gitu ke situ. Tapi aku harus sama. Harus gitu. Gak mau beda gitu. Tapi biasanya riset soal penampilan itu tetes sendiri ya? Oh harus. Harus. Aku sendiri. Jadi aku tuh gak punya tim. Gak punya tim kreatif. Gak punya. Jadi semuanya aku mikirin sendiri. Bukannya gak percaya orang. Tapi karena memang kadang-kadang tuh yang aku aja yang tahu ini harus gimana. Maunya gimana. Kayaknya gak bisa. Karena untuk ngejelasin itu ke orang pun juga. Jangan-jangan nih orang malah si Irina ribet duluan gitu. Takutnya gitu gitu. Jadi mendingan udah deh aku aja deh yang ngerjain sendiri gitu. Kecuali kalau misalnya udah mentok. Aku bener-bener udah gak ada waktu untuk mikir. Dan udah mentok idenya. Baru aku nanya sama orang yang paling aku percaya gitu. Dan itu pun kadang-kadang apa yang dikasih materi-materinya tuh bukan aku pake semua. Tapi untuk nge-trigger aku bikin materi yang lain justru. Ini nih. Ini pun juga aku memesannya sendiri. Oh ini juga dipesan sendiri? Pesan sendiri ini juga dari Solo. Datangnya. Eh Pak Kalongan apa Solo ya? Aku lupa. Gitu. Ini yang dipake. Karena aku liat. Nonton serisnya itu sampe aku stop berulang-ulang. Aku liat dah siap pake ini apa sepatunya. Oh cara jalannya gimana? Oh gitu. Oh cara dia natap. Cara dia. Itu tuh pake pelan gitu kan semuanya. Jadi harus. Harus bener-bener detil dah pokoknya semirip itu. Gitu. Totalitas. Begitulah ketika bicara soal cara Rina Nose mempersiapkan semua aksi panggung yang hendak dimainkan. Termasuk saat aksinya menuai banyak pujian dalam acara ulang tahun Mata Najwa. Waktu itu Rina Nose menirukan karakter Dasia dalam serial Gadis Kretek. Di tangannya Dasia berubah jadi gadis kritik. Ada empat hal yang selalu terpatri dalam ingatan saya. Satu, dua, tiga, empat. Gak ada isinya kan? Ya sama. Seperti janji penguasa. Materi yang dibawakan disebut berkualitas. Komedinya segar. Kritisnya nampol betul. Kan capres-capresnya juga mereka tahu konteks kan pasti. Jadi gak takut. Wah nanti dipikir gimana. Kalau terlalu banyak mikir gak jadi itu nanti tulisannya. Inspirasi mah kan bisa datang kapan aja. Dan itu tuh sebenarnya udah inspirasi lama. Pemikiran lama. Yang udah sering aku obrolin dimana-mana. Sebetulnya sama saudara kembarku juga gitu. Nah sebelum pembuatan naskah itu tuh. Tulisan-tulisan itu tuh ya memang. Sebagian besar pemikiran dan keresahan selama ini aja sih. Kalau mengamati kehidupan sosial. Politik. Terus aku tulis di catetan itu. Terus aku kirim ke saudara kembarku kan. Untuk nanti dia biasanya suka revisi. Atau nanti dia mau ada yang ditambahin atau gimana gitu. Kalau latihan mateng sih dibilang mateng. Bukan yang semateng gimana. Karena GR pun juga aku nyobanya dua kali. Tapi di rumah tuh mengulang-ulang terus kalimat itu. Jadi mau dimana lagi ngapain tuh diulang-ulang terus kalimat itu. Mau lagi masak ya. Mau tiba-tiba lagi mau mandi. Diulang-ulang terus kalimat itu tuh dengan logat yang beda-beda. Dengan intonasi yang beda-beda gitu. Dan akhirnya dapetnya di... Pada saat pertunjukan dapetlah intonasi yang paling enak ya di situ. Mimpi saya adalah menciptakan kritik terbaik seperti yang Mata Najwa lakukan. Semua tokoh yang aku pernah impersonet. Terutama dari segi suara yang harus berubah kan. Bahkan dari cara ngomong aja ada getaran-getaran suara yang berbeda gitu di setiap orang itu kan. Nah itu yang harus aku pelajarin yang paling susah tuh itunya. Sebenernya yang kemarin aku bawain di Gadis Kritik. Orang malah lebih ngiranya aku lagi mainin personanya Dodit Mulyanto kan. Jadi kayak oh iya ya pas aku balik-balik lihat lagi. Lah iya ya ternyata iya gitu. Susahnya itu karena lebih-lebih lembut kan. Sosoknya Desia itu lebih lembut. Dan medoknya tuh bukan yang medok-medok banget gitu. Nah itu tuh karena waktunya juga gak begitu panjang untuk observasi karakter itu. Cuman berdasarkan nonton serialnya penuh aja. Cuman bawa apa sih namanya ya. Ngambil auranya aja gitu. Karena mau mainin secara keseluruhan. Karena itu kondisinya monolog. Dan aku akan keluar-keluar tuh loncat-loncat dari karakter kayak. Gak mungkin kan Desia Pargoi gitu. Nah itu tuh untuk punchline-punchline nya gitu. Apa karena laki-laki memang lebih butuh dididik? Iya jadi idenya itu. Karena kan kalau lagi nge-scroll tiktok. Setiap ada kata-kata mutiara yang ada punchline-nya itu kan selalu dikasih musik kan. Meskipun di aslinya tuh gak gitu. Tapi mereka sering konten-konten kreator tiktok itu motong kalimat. Satu kalimat dijadikan punchline terus dikasih musik. Nah aku tuh kepikiran aja kenapa gak dibikin langsung aja gitu. Nanti kan juga pasti dibikin gitu lagi. Bikin aja udah langsung di panggung gitu. Jadi biar jadi ide baru lagi gitu. Jadi jedog-jedog manual gitu. Sebetulnya komedi bukan pintu pertama Rina. Ia lebih dulu mengawali karir di dunia tarik suara. Kalau merujuk ke belakang perjalanan karir itu bisa diceritain sampai beberapa jilid buku itu. Karena kan panjang banget gitu. Cuman yang intinya aja dimulai dari komedi kan. Meskipun sebelumnya aku dinyanyi sebetulnya. Yang terpilih sebagai penyanyi itu kriterianya beda gitu. Mungkin aku gak masuk di situ. Jadi yaudah aku cari jalan lain. Akhirnya di komedi lah itu. Di komedi Rina Nose enggan berpaku pada konsep yang itu-itu saja. Ia kemudian memasukkan banyak unsur hiburan ke dalam aksi panggungnya. Adalah waktu tentu. Tapi di waktu bersamaan muncul pula seni menyanyi, membawakan acara, dan yang paling utama seni menirukan orang lain. Impersonet kemudian jadi ciri khas seorang Rina Nose. Bagaimana ia mencari inspirasi atas karya-karyanya? Ini adalah tempat aku mencari inspirasi. Jadi selalu duduk di sini. Selalu. Selalu duduk di sini. Makanya nih peralatannya juga aku simpen di sini kan. Ada buku-buku. Terus ada ini alat untuk ngerekam suara. Terus ada apa. Ini ukuran-ukuran ini. Nah ini tuh kalau misalnya tiba-tiba diminta. Oh mau bikin baju apa, bikin baju apa. Jadi udah gak usah nyari-nyari. Semuanya udah di sini. Nanti aku ukur. Ini bagian apa. Jadi cepat makannya semua nih di sini tuh. Pada disimpen udah. Misalnya oh enggak ini kurang ini apa. Baca-baca dulu gitu. Untuk cari-cari inspirasi gitu-gitu. Banyak buku juga ya tehnya. Berarti sambil baca-baca buku. Iya. Kalau lagi misalnya kekurangan materi atau apa. Iseng aja baca buku. Apa aja kadang-kadang random gitu. Kadang-kadang cuma baca gini. Buka gitu ya. Buka aja terus udah. Set random. Ntar di sini. Lihat aja ada apa. Yang dibahas di halaman ini. Oke. Nanti buka lagi nih yang lain nih. Apa nih. Buka random. Apa? Oh ada di sini. Udah gitu-gitu. Jadi kayak. Apa namanya. Nggak. Nggak bisa diprediksi lah gitu. Mikirnya terlalu liar kali ya. Karena komedi itu kan nggak melulu tentang harus lucu. Tapi juga harus tahu banyak hal. Karena ada beberapa tipe orang nih yang memang sehari-harinya memang lucu. Tapi untuk bermain komedi. Dia nggak bisa memainkan itu. Ada juga yang sehari-harinya nggak lucu. Biasa-biasa aja. Tapi dia tahu teknik memainkan komedi itu gimana. Terus akhirnya jadi lucu. Untuk berada di titik saat ini. Sekali lagi. Bukan perjalanannya mudah lagi singkat. Apalagi komedian perempuan di Indonesia jumlahnya masih kalah jauh dengan laki-laki. Mungkin perempuan-perempuan yang tertarik sama dunia komedi itu nggak. Ya masih-masih bisa dihitung jari. Nggak terlalu banyak kayak laki-laki. Karena memang kesibukannya mereka, fokusnya mereka, perhatiannya mereka dari dulu nggak dialihkan. Nggak diarahkan ke situ gitu. Jadi memang fokusnya kan perempuan yaudah nikah, punya anak, ngurus anak. Fokusnya tuh dikesituin terus kan. Jadi mungkin makannya nggak kepikiran perempuan untuk bisa mengembangkan dirinya di hal-hal yang lainnya. Mungkin karena pengaruh itu juga. Ini sih pendapat aku aja gitu. Popularitas sudah dalam genggaman. Nama besar pun melekat pada sosoknya. Lalu kami bertanya, kira-kira hal apa yang masih ingin dia raih? Mau orang nilai itu komedi bergelas, mau nilai orang itu komedi yang receh. Ya silahkan, itu mah biar namanya penikmat seni. Ya silahkan, biar mereka aja yang mengapresiasinya sejauh mana gitu. Karena biasanya kan nggak tahu nih, emang adakah orang yang memang ngebangun image untuk dia berada di kelas mana gitu. Mengklasifikasikan dirinya sendiri. Jadi kalau bisa malah aku masuk ke semua lini bisa. Mau masuk ke semua kalangan bisa. Mau yang mana nih, mau kalangan mana. Karena yaudah, sebisa mungkin malah masuk ke semuanya gitu. Jadi nggak membuat diri ada, oh mau ada di mana gitu. Nggak usah gitu, nggak perlu.